Kasus dugaan korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram bagian Timur terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah memeriksa hampir 100 orang, saat ini tim penyidik sedang melengkapi berkas kasus tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, Wahyu Dikareba, ketika dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan, tim penyidik masih berkoordinasi dengan tim auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku, guna melengkapi berkas dugaan penyalahgunaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Sekretariat Daerah Seram bagian Timur. Wahyu Dikareba mengatakan, koordinasi tersebut mengingat masih ada sejumlah berkas yang perlu dipenuhi, diantaranya hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku, setelah itu tim baru akan melangkah ke tahap berikutnya, yakni penetapan tersangka. Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram bagian Timur ditangani jaksa menyusul temuan BPKRI tentang anggaran miliaran rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara baik dari belanja langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah Seram bagian Timur tahun 2021. Dari Bula Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak!